Intro Hari ini kita akan belajar sebuah tema God's mercy and our struggle Tema ini menggambarkan bahwa kita ini tetap berjuang Bapak Ibu dalam kehidupan Tetapi kita juga menyadari bahwa semua itu karena kasih karunia yang dari Tuhan Jadi keseimbangan ini perlu banget kita sadari dan kita praktekkan dalam hidup Next Sudah ini ada gambar yang menarik Ada seorang manusia kecil Dan sedang memilih Pintu Yang mana Lukas 13 ayat 24 Jawab Yesus kepada orang-orang disitu Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Sudara ini sebetulnya Tuhan menggambarkan tentang kehidupan kita Hari demi hari Day by day Sudara dan saya percaya Yesus Karena kita mengerti Kita mengundang Dan kita menyerahkan hidup kita Dan kita dibaptis Tetapi setelah itu Bapak Ibu Ada sebuah kehidupan yang tidak bisa disepelekan Ada sebuah kehidupan yang berlanjut Dalam hidup sudara dan saya Masing-masing Sebagai pebisnis Sebagai mahasiswa Sebagai kepala Bapak rumah tangga Ibu rumah tangga Hamba Tuhan Semua kita mengerjakan Bidang kita masing-masing Nah dalam hidup ketiap hari Bapak Ibu Kita menemukan pilihan Ada kadang-kadang kita melihat pintu yang lebar Ya saya gak sebutin selanjutnya Wah ini enak Ini cocok Ini tidak menyakitkan Ini Tempat untuk kepuasan kehidupan kita Tetapi Tuhan berkata Bapak Ibu Ternyata bukan pintu itu yang sebetulnya Tuhan ingin kita lakukan Tetapi Tuhan berkata Berjuanglah Untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Ada pintu yang sesak Ada pintu yang sempit yang dimaksudkan Tuhan berkata berjuanglah Jadi ternyata Jadi ternyata ada bagian kita Yang harus kita sadari Sudah dalam hidup tiap-tiap hari Apapun profesi kita Selalu ada pilihan Ada sudah lihat pintu yang besar Yang lebar Yang enak Dan ada pintu Yang sesak Yang sempit Yang menarik disini Alkitab berkata Banyak orang Akan berusaha Untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Kenapa Sudara Ini bicara orang Kristen Dia sadar kita sadar Oh yang bener sebetulnya Yang Tuhan mau Kita tuh seringkali dalam pilihan Kita tahu Sudara Dalam hati kecil paling tahu Oh ini yang Tuhan mau Kalau Tuhan berkata Jangan berbuat ini nak Ini dosa Kita tahu Ini menyakitkan Hati Tuhan Ini Kemarahan kita Itu juga membuat kita susah Kita tahu Bapak Ibu Banyak orang Berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Kenapa tidak akan dapat Karena seringkali kita pakai Kekuatan kita Kita tidak memakai Kasih karunia Tuhan Apalagi kalau kita sudah punya pengalaman Pengalaman rohani Kita seringkali menggampangkan Oh ini gampang Oh ini mudah Ini yang jadi persoalan Maka dari itu Maka dari itu Paulus berkata Memang kami masih hidup di dunia ini Tetapi kami tidak berjuang Secara duniawi Nah ini Bapak Ibu Kalau kita berjuang dengan Duniawi dengan kekuatan kita Tidak ada satu pun yang bisa Tidak ada satu pun yang bisa Karena di dalam Tuhan Ada banyak Kemustahilan Jalan-jalan Tuhan Seringkali Sudara Jalan yang kita nilai Mustahil Karena senjata kami dalam Perjuangan Bukanlah senjata duniawi Ditekankan Melainkan senjata yang diperlengkapi Dengan kuasa Allah Yang sanggup meruntukkan Benteng-benteng Jadi kita mengandalkan Tuhan Mengandalkan kasih karunia Untuk kita masuk ke pintu yang sempit Saya suka sekali Ini adalah bicara tentang Efesus 6 Kita perlu menggunakan Seluruh perlengkapan senjata Tuhan Jadi kita hanya tidak kelihatan Bapak Ibu Semua yang kelihatan Adalah senjata-senjata Tuhan Ini yang membuat kita mampu Maka Paulus berkata Kami mematakan Setiap siasat orang Sudara kita ini punya siasat Setiap kita punya siasat Gimana caranya supaya begini Gimana caranya supaya begitu Kita punya siasat Ternyata Tuhan berkata Melalui Paulus Justru Siasat-siasat itulah Yang harus dipatahkan Kekuatan-kekuatan Cara berpikir kita Cara-cara kita Itu yang harus dipatahkan Dan merupukan setiap kubun dibangun Oleh keangkuan manusia Untuk menentang pengenalakan Allah Kenapa Dibalik semuanya Adalah kesombongan Itu banyak kita gak sadari sudah Kami menawan segala pikiran Bapak Ibu bayangin Dan menaklukannya kepada Kristus Paulus itu orang jenius loh Bapak Ibu Ya Kita semua ada banyak sekolah Alkitab dijelaskan Paulus itu jenius Ya Otaknya itu encer IQ nya mentok Sudah Pinter Cerdas Tapi dia sadar Bapak Ibu Semua kecerdasannya Dia harus Tawan Dan menaklukannya Kepada Kristus Ini yang disebut Berjuang Bapak Ibu Jadi perjuangan kita itu apa Bagaimana mengalahkan pikiran Bagaimana mengalahkan siasat Bagaimana mengalahkan Kehendak-kehendak kita Saudara kita semua ada tugas masing-masing Ada tugas pribadi Ada tugas kita bersama Ke kota-kota ini Ke pulau-pulau ini Saya ingat sudah di jaman dulu Waduh Kalau ada pembagian Pulau-pulau Negara-negara Semua orang berebut Pilih negara yang enak Pilih negara yang nyaman Pilih negara yang Menurut dia Ini pintu yang lebar Padahal Itu bukan yang Tuhan mau Next Hanya Kata Paulus juga Hendaklah hidupmu Berpadanan Dengan Injil Kristus Supaya apabila aku datang Aku melihat Apabila aku tidak datang Aku mendengar Bahwa kamu teguh berdiri Dalam satu roh Sehati Sejiwa Berjuang untuk iman Yang timbul dari berita Injil Sudara kita harus berjuang Untuk iman Yang dari remah Remah dari Tuhan Bagaimana kita bisa satu roh Bagaimana kita bisa sehati Bagaimana kita bisa sejiwa Mengerjakan bersama-sama Itu tidak mudah Saya tekankan Bapak Ibu Tadi pagi saya bersyukur Dapat input begitu banyak Jemaat bilang Pak jemaat perlu banget mendengar Lebih dari sekali Bapak Ibu gereja itu Orientasinya Berbeda-beda Kebanyakan Sudara kita lihat Apa yang ada Gereja itu orientasinya Gimana gereja minggu itu Ada kebaktian Ada kegiatan A Kegiatan B Kegiatan C Kadang-kadang untuk membuat Jemaat itu bisa Ada di gereja itu Gimana caranya Sudara kadang-kadang kita tidak Sadar seperti itu Tetapi sesungguhnya Kalau kita belajar di Alkitab Gereja yang Tuhan mau Adalah wakil Tuhan Untuk mengerjakan Apapun yang Tuhan mau Contoh Waktu zaman imam Hanas dan Kayafas Alkitab berkata Datanglah firman Tuhan Kepada Yohanes Pembaptis Di Padanggurun Padahal Hanas dan Kayafas Tinggalnya di Bait Allah Kenapa Tuhan Ngomongnya kepada Yohanes Pembaptis Di Padanggurun Karena Hanas dan Kayafas Orientasinya Cuman yang penting Dia mengerjakan Kewajibannya sebagai imam Kalau Yohanes Pembaptis Beda Dia melakukan Apa yang Bapak mau Dia berkata Aku adalah suara yang berseru-seru Di Padanggurun Aku menyiapkan jalan Bagi Tuhan Aku memang harus Membaptis Tapi dia datang lebih dari Ladang setelah aku Dia lebih besar Aku tidak layak Membuka kasutnya Sudah lihat Yohanes Pembaptis Gambaran gereja Yang orientasinya Mengerjakan Apa yang Tuhan mau Kalau Tuhan berkata Ayo nginjil Ke kota ini Ayo Cintai kota ini Ayo Adopsi pulau ini Kita mengerjakan Itu Yohanes Pembaptis Nah saya rindu Bapak Ibu Kita seperti itu Jadi setiap orang berjemaah Itu bukan cuman duduk Diam denger minggu kotbah Tapi ada Keterlibatan Bukan aktivitas gereja ini Tapi terlibat Kegerakan Hati Tuhan Yang dikoordinir bersama Supaya kita satu roh Kita bisa sehati Kita bisa terjiwa Berjuang untuk iman Yang timbul dari Berita Injil Injilnya ngomong apa? Injilnya ngomong Adopsi kota Solo Cintai Banyuwangi Tekuni NTP Itu hati Tuhan Sudara Sudara Kita gak tahu Apa yang akan terjadi Tapi Tuhan berkata Setan merancangkan Yang jahat Itu sebabnya Perlu banget Bapak Ibu Satu roh Ya ini rohani Sehati Itu bicara yang di dalam Jiwa juga Kata Tuhan Bahkan ku minta Kepadamu Sun Sugos Sudara kalau punya anak laki Yang lagi Ibu-ibu yang anaknya Lagi hamil Ini ada nama pilihan Sun Sugos Jadi manggilnya Gos Ada Os Oscar Ini Gos Atau apa Sun Ya Maksudnya Sun apa Sun Sugos Temanku yang setia Sudah lihat Kenapa? Karena sehati Serau Sejiwa Ngerti hatinya Paulus Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang Dengan aku dalam Pekabaran Injil Dulu 25 Desember Waktu Tuhan berkata Ayo cintai Indonesia Bapak Ibu Seagung Dian jawil saya Bapak Ibu Dia berkata Mikir Indonesia Mikir gereja saja Pusing Semua orang Bapak Ibu Gak ada yang mampu Makanya Makanya waktu saya baca Alkitab Lima gadis bodoh Lima gadis bijaksana Semuanya Ngantuk tertidur Ya itulah kita Maka sangat butuh kasih karunia Kita gak mampu Bapak Ibu Daging kita tuh berontak sering Daging kita sombong Tidak mau direndahkan Dan lain sebagainya Bersama dengan Clemens Kawan-kawanku Sekerja yang lain Yang nama-namanya Tercantum dalam kitab kehidupan Ini penting banget Sudara Ini sindiran Sudara Ada orang yang pelayanan Tapi tidak ada dalam kitab kehidupan Belum tentu Paulus itu tidak harmonis Keluarganya Makanya kalau dia pergi pelayanan Dia gak pernah sama istrinya Itu yang dia paling takut Kalau aku memberitakan Injil Aku sendiri ditolak Ada kegagalan di rumah tengah Dia sangat perhatikan itu Sudara ini penting sekali Tetap pelayanan Tetap mengerjakan Tapi tetap dalam kitab kehidupan tercatat Tuhan berkata Tuhan berkata Hei murid-murid Berbahagialah Bukan karena setan Kalah Tapi namamu Dicatat Ini gak mudah Ya ini saya kasih contoh sudah Kotbah itu gak terlalu banyak ayat Cari ayat-ayat yang kuat Untuk melanjutkan Untuk Nyambung Tambah kuat Tambah kuat Tambah jelas Gak tambah ayat Tambah bingung Next Itulah sebabnya Kita berjeri payah Dan berjuang Karena kita menaruh pengharapan Kita kepada Allah yang hidup Juru selamat semua manusia Terutama mereka yang percaya Aneh ya Terutama mereka yang percaya Saudara Ada banyak orang yang percaya Tapi tidak berjuang Ternyata kita orang yang percaya Harus betul-betul Berjeri payah Dan apa Bapak Ibu Berjuang Berjuang apa? Melawan daging kita Berjuang apa? Melawan kesombongan kita Berjuang melawan apa? Pikiran kita Yang tidak cocok dengan pikiran Tuhan Ini menarik sekali Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan kepada komandannya Sudara Sudara Dua tahun yang lalu Hamba Tuhan yang sama Dia diberitahu Tuhan Waktu masa keemasan kita Hanya tiga tahun Tidak dikatakan setelah tiga tahun Tuhan datang Tidak Tapi masa keemasan kita Sudara Sudara Jangan bayangkan bahwa seumur hidup kita bisa kebahagiaan seperti ini terus Jangan bayangkan bahwa di Indonesia tidak ada yang keras-keras Sudara Jangan terlalu naif Bapak Presiden sampai mengingatkan TNI Polri Undanglah pembicara yang begini, yang begini Sudara Kenapa dia sampai tegur? Karena kejadian Kita kalau enggak doa Kalau kita enggak ambil kesempatan masa-masa seperti ini Ini pun enggak mudah Bapak Ibu lihat Coba yang setahun lewat Apakah kita Ayo mereka pada datang tidak Almarhum Pak Alex Abraham dia cerita kepada saya Pada waktu G30 SPKI Dia lihat sudah dia ngomong Ayo Dia kumpulin orang Dia sewa gedung Dia sewa gudang Dia pinjem Menjemput mereka Kita juga sama Kita datang ke desa-desa Kasih sembako Apa mereka langsung terima? Belum tentu semua Ini masa keemasan Bayangin Bapak Ibu Kalau tahu-tahu persis loh Nanti tahun ke-3 2024 kita enggak tahu Siapa presidennya Kita enggak tahu Aturannya bagaimana Kalau kita tidak Menimbun Harta sorga dari sekarang Kalau kita Tidak Wise Tidak bijak dari sekarang Sudah Masa mau gue Kok Aku pengennya gini kok Aku pengennya gitu kok Jangan banding-bandingkan dengan apapun Saya punya anak tiga Saya enggak pernah banding-bandingkan Setiap anak unik Setiap anak punya Karakter sendiri Biarin Bapak Ibu Biarin Bapak Ibu Diarahkan sesuai dengan kerinduannya Diarahkan sesuai dengan Talentnya Yang positif Yang positif Diarahkan Kalau Tuhan paksa kita semua Enggak bisa Bapak Ibu Enggak ada kita yang bisa Gereja yang tidak Berorientasi Cuman ibadah Tapi ayo kita kerjakan apa yang Tuhan mau 2004 Bapak Ibu Ambat Tuhan yang sama Ngomong begitu Kita semua No respon 26 Desember 2004 Kita setel TV Tsunami Aceh Ya buat kita Puji Tuhan jauh Tapi hati Tuhan sedihnya bukan main Seratus ribu lebih orang Mati Tanpa Yesus Nah itulah yang Tuhan pengen Ayo gereja Hatinya sedikitlah Pikirin hatiku Kata Tuhan Jangan berorientasi Yang penting kebaktian Tapi ayo pikirin hatiku Saudara belum selesai Pas Mbak Tuhan datang Saya ajak Doa Saya pikir dah di Ruang keluarga aja enak Maunya di ruang doa Jauh naik Gak apa-apa Dia naik Sudah tua Begitu duduk Doanya Mbak Tuhan Awalnya saya Terus seneng Karena berkata Ini rumah kesukaan Sampai beliau lihat Ada kecapi gede banget Di atasnya Itu kecapi daut Saya kaget Aduh hati saya lega Belum lama Toto denger Jangan kau pikir gunung-gunung Di sekitarmu Itu tidur Sudah ini kerjaan yang tidak mudah Kemarin saya dengerin Martin Kesumbing Kesindoro Dia bukan full timer Dia pengusaha Aduh saya dengernya Jangan tahan Dia kesakitan kakinya Waktu turun Waktu naik ke Sindoro Jalur yang baru Semua mesti tebang Mesti buka alas Buka hutan Aduh gak mudah Biasanya cuma 4 jam ini 8 jam Karena Tuhan suruhnya Kerjakannya Di jalur lahar Karena setan ingin Keluarkan lahar panas Untuk daerah Di sekitar kita Jadi tidak subur Itu bukan kita yang mau Bapak Ibu Saya gak bisa naik gunung Makanya diwakili teman-teman Saya dukung mereka Tiap orang saya tanya Sampai dimana Gimana kondisinya Handphone saya on ring Di pinggir saya tidur Ini belum selesai Kemarin ke Gunung Ungaran Baru selesai Kemis nanti Ke Merapi Selesai Merapi Gunung Selamet Gunung Selamet itu tinggi banget Tuhan bilang Ayo doa Doakan Sebenarnya kita lihat sekarang Cuaca Kemarin Jakarta lihat Angin gede Jatuh Coba kalau yang jatuh Kena mobil kita Coba kalau jatuh Kena rumah kita Makanya Tuhan Bila kita berdoa 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 Sampai kabar orang kudus Sudara Kita semua bisa lelah Kita semua bisa capek Sudara punya kota masing-masing Kita lahir di temanggung Belum tentu temanggung Ada di hati Sudara lahir di hatimu Oh aku lahir di Magelang Belum tentu Magelang ada di hatimu Oh aku di Wonosobo lahirnya Belum tentu Wonosobo di hatimu Apa firmanya Usahakanlah Kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Bayangin Bapak Ibu Ini orang Israel dibuang ke Babel Tempat yang dia gak suka Kota yang dia gak suka Kota dimana dia dibentuk Tuhan Dididik Tuhan Tapi Tuhan berkata Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana aku buang Dan apa Bapak Ibu Lihat Ora et labora Untuk kota itu kepada Tuhan Nah kita gak sadar Sebab kesejahteraannya Adalah Tuhan jangan ada gempa Kalau seandainya ada gempa Saya yakin Saudara dan rumah saudara Dilindungi Halo? Itu Kalau ada angin besar Kita akan lihat perlindungan Tuhan Kalau sampai Tuhan izinkan Ada situasi yang menakutkan Seperti dulu Di lantai empat Bunuh pendeta Bunuh pendeta Saya masih hidup sampai sekarang Saudara Oh kalau saya pemberani Tak datangi semua cobaan saudara Semua orang Bawa pedang Bawa rantai Dan bawa besi Saya lihat mukanya ngeri Saya ngomong kepada Buninda Wah ini umur saya terakhir Saudara maka jangan anggap Oh gak ada antikris Gak ada masa susah Jangan terlalu naif Dulu di Jakarta Hamba Tuhan berkata Akan ada kerusuhan Malah mereka Mana? Mana? Sembilan lapan letup Di Bali Saya pernah ngomong Kenapa Bapak kok sering balik Sering ke Bali Itu waktu itu ton Belum ada batera Saya sudah ke Bali doa Aneh Sebelum mimpi dikasih Tiga medali Mereka bilang Oh Pak keliru Pak Kalau Bali itu Multikultural Beda Pak Ada bom Bukan cuman bom Itu langsung Bali menurun Turis tidak datang Kesejahteraannya Tolong ditampilkan Kesejahteraannya Kesejahteraannya Adalah kesejahteraan Enggak rugi Bapak Ibu Selama kita sehat Kita bisa kasih apa? Tenaga Uang Waktu Kerjakan sudara Doakan Enak yah perang Wah enak tuh gunung Coba Setiap kita punya Panggilan Panggilan yang berbeda Minimal kita seperti Rahab Bapak Ibu Kita berdoa Rahab ambil resiko Dia sembunyikan Utusan Tuhan Resikonya dia mati loh sudah Semua yang kita kerjakan Mengandung resiko Sudah jangan pikir gunung gak resiko Kemarin saya denger cerita Wih Itu kalau Kalau gak hati-hati Bisa gelundung Mati Sudah Mereka Mereka Lebih kuat dari kita sudah Pada umumnya Martin mana Martin Itu orangnya ada sudah Sudah Enak Ke gunung Kakinya sakit Sudah Kesakitan Saya denger ceritanya Saya udah denger cerita yang lain Saya lebih seneng Pak Josman memberi rekaman Saya dengerin ini Dengerin itu Saya bilang lakukan bagian kita Ceripaya kita tidak sia-sia Halo Jangan ngomel Ayo kita dukung Tuhan Yang ke gunung Aku tidak mampu Aku doakan mereka Tuhan aku bisa cuma duit Aku kirim duitku Tuhan Saya percaya semua kita Mau satu roh Satu hati Satu jiwa Yang sepakat Katakan Sudah Tuhan gak paksa kita Tapi ayo Fokus Kepada bagian kita Masing-masing Jangan ada satu pun yang nganggur Kalau nganggur Pasti mulut kita yang ngomong Kerja 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 Makanya nanti minggu depan Saya lanjutkan Tema saya apa Kerja 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 Kayak Pak Jokowi Karena kita Panggilannya Pe Kerja Saya percaya Tuhan memberi kemampuan Buat setiap kita Yang sepakat Katakan Terima kasih 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 Terima kasih